Indonesia resmi menjadi tuan rumah piala dunia U, 17 tahun 2023 yang diselenggarakan FIFA. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bupati Bandung Stadion Sijalak Harupat sudah sangat siap untuk menjadi venue event olahraga bertaraf internasional tersebut. Sebelumnya FIFA mengumumkan Indonesia resmi menjadi tuan rumah piala dunia U, 17 tahun 2023 pada Jumat 23 Juni 2023 lalu, keputusan FIFA itu tentu menjadi kabar baik sekaligus angin segar bagi persepek bolaan tanah air setelah sebelumnya gagal menjadi tuan rumah piala dunia U20. Stadion Sijalak Harupat Bandung sendiri sebelumnya ditunjuk menjadi salah satu venue piala dunia U20 akan tetapi kemudian gagal setelah FIFA mengeluarkan keputusan mengejutkan bahwa event tersebut batal dilaksanakan di Indonesia. Mendapatkan kabar baik Indonesia menjadi tuan rumah dan kali ini untuk piala dunia U17, Bupati Bandung HGM Dadang Supriyatna menyambut baik hal itu dan berharap Stadion Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Bandung bisa menjadi salah satu venue terbaik untuk event bergensi tersebut. Pemkap Bandung siap menunjukkan performa terbaiknya dengan menjadi tuan rumah event olahraga internasional tersebut. Lapangan Stadion Sijalak Harupat ini disuruhai oleh FIFA dan menyatakan layak maka tidak ada alasan bagi kami bahwa untuk persiapan Rupa U17 ini Kabupaten Bandung atau Stadion Sijalak Harupat layak dan siap untuk menjadi tuan rumah. Dan insya Allah nanti Pak Presiden akan berkunjung ke Kabupaten Bandung mudah-mudahan dan kita akan sampaikan bahwa kesiapan dan termasuk lapang dan lain sebagainya ini kan sudah dibantu oleh Kementerian Bupaten Sertakarya sehingga saya lihat lapang juga sudah atau rumputnya juga sudah hybrid dan dikelilingnya juga kita sudah sesuai dengan aturan dan keinginan daripada FIFA. Termasuk dari PIP juga sudah kita renovasi semua dan Alhamdulillah saya nyatakan bahwa Kabupaten Bandung atau Sijalak Harupat siap menjadi tuan rumah PIPA usia 17. Pria yang akrab di Sapa Kang DS ini berharap Stadion Sijalak Harupat bisa digunakan untuk Piala Dunia U17 dan Indonesia tidak batal lagi dan perlu diketahui perbaikan rumput Sijalak Harupat pada pekan kemarin sudah ada berita acara serah terima dari Kementerian Cipta Karya. Dari Bandung Tim Jabar Ekspres TV melaporkan